ZONOFESIAL Seperti kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2014 yang berjudul Winewood Dan ini adalah gerapan dari sutra rakan ramaan yaitu Kia Roach Turner dipindahkan beberapa aktor dan aktris terbaik di Australia antar lain Jay Gelager sebagai Barry Bianca Brades sebagai Brock Leon Brookhill sebagai Benny Yang ini menceritakan tentang sebuah kengerian yang terjadi di kota bermula dari hujan meteorit yang melintas di langit malam yang nyatanya meteorit itu membawa sebuah wabah aneh dan misterius ketika para manusia yang memiliki golongan darah selain Aplus akan berubah menjadi zombie yang cukup mengerikan Suatu peristiwa membingungkan pun kembali terjadi ketika salah seorang yang termasuk kebal akan wabah ini mendapatkan beberapa suntikan virus ketubuhnya bukannya berubah justru ia malah mendapatkan anugerah yang cukup ngeri ketika ia mampu mengendalikan seluruh zombie melalui pikirannya sendiri jadi terlalu lama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton cerita dibuka dengan memperlihatkan tiga orang pria dengan memakai pelindung lengkap yang mana mereka keluar dari sebuah gelasi untuk menarik sebuah mobil sementara itu zombie-zombie pun mulai menyerang mereka setelah itu terlihat seorang pria bernama Benny kini mulai menceritakan kejadian yang telah dialami sebelum mereka berada di situasi ini dimana ia bersama kedua saudaranya bernama Tony serta Mula yang sedang berburu seekor babi hutan di situ Benny mengatakan bahwa ia serta kedua saudaranya itu melihat banyaknya bintang yang berjatuhan hal itu membuat mereka takut lalu keesokan paginya saat terbangun ia merasa kebingungan karena kedua saudaranya sudah tak ada ia yang seketika mencari dengan sekejap melihat bekas darah yang berceceran serta ia juga terkejut melihat Mula yang telah tewas karena dihabisi oleh Tony yang sudah menjadi zombie saat itu juga Benny memutuskan untuk menembak kaki Tommy dan meninggalkannya begitu saja setelah itu Benny pun bertanya kepada seorang pria bernama Barry mengenai apa yang telah ia alami Barry pun menceritakan bahwa pagi ini ia telah membunuh istri serta anaknya yang mana saat itu Barry yang tengah berkumpul dengan anak serta istrinya sementara itu di sisi lain terlihat seorang wanita bernama Brooke itu adik kandung dari Barry tengah mendendani temannya Charlie untuk melakukan omotretan namun tiba-tiba di tengah aktivitas Charlie kini muntah darah hingga mengenai wajah Sherry Brooke yang segera memeriksanya seketika dibuat terkejut ketika dia berubah menjadi zombie zombie yang kini terus menyerang terlebih dahulu tertahan oleh rantai yang mengikatnya saat rantai itu terlepas zombie itu pun seketika kembali mengejar Brooke dan ia pun berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki tiang rumah namun sialnya Charlie pun sempat menyerang Sherry saat zombie itu akan menyerang Brooke namun Brooke dengan cepat mengaitkan sebuah penarik yang akhirnya membuat zombie itu terlihat berkelantu hingga saat Brooke akan pergi dari tempat itu ternyata di luar pun sudah ada zombie membuat ia kembali masuk setelah itu ia pun pergi menghubungi Barry yang merupakan kakaknya untuk memberitahukan apa yang telah dialaminya serta ia juga meminta mereka untuk segera pergi dan mencari tempat yang aman karena ada hal yang cukup mengerikan selama setelah itu saat itu juga anak Barry pun mendatangi mereka dan mengatakan bahwa ada seseorang di dapur Barry yang segerjika mencoba memeriksa mulai mendapati sesuatu zombie yang tengah memakan daging dan membawa zombie melakukan penyerangan terhadap Barry dengan bantuan dari sang istri mereka yang tidak paham apa yang telah terjadi memutuskan untuk berhasil membunuh zombie tersebut setelah mengetahui jika ada yang tidak beres setelah itu Barry serta keluarganya pun bersiap-siap untuk pergi dari sana dengan membawa senjata dan menggunakan masker yang mana ternyata di luar rumah pun sudah ada beberapa zombie yang berusaha menyerang keberadaan mereka saat mereka bertiga berhasil masuk ke dalam mobil namun zombie-zombie itu pun terlihat agresif dan terus berusaha menyerang mereka serta mengejar mobil mereka sementara itu Brock yang kini terjebak dan terbangun dari tidur tiba-tiba ia melihat dua militer yang datang mengampiri dirinya melihat Brock dalam keadaan baik-baik saja yang tidak terinfeksi membuat mereka berdua membawa Brock pergi dari tempat itu kemudian di tengah pelarian Barry beserta keluarganya untuk menghindari zombie perjalanan yang cukup panjang membuat sang anak ini membuka masker yang ia kenakan lalu tak lama kemudian anaknya pun berubah menjadi zombie serta berusaha menyerang mereka berdua sontak, Barry yang melihat hal itu pun bermaksud mengetikan mobilnya di sebuah lorong disitu juga istrinya pun langsung melepaskan maskernya dan mengatakan bahwa ia sudah merasakan perubahan pada dirinya itu tak lama kemudian benar terkait penuturannya ketika sang istri mulai berubah menjadi zombie tadinya juga Barry pun terpaksa menembak istri serta anaknya yang membuat Barry begitu depresi dan hendak menghabisi diri sendiri namun ketika akan menembak ternyata paku pistolnya pun terlihat sudah habis Simpun beralih kepada Brock yang dibawa oleh para militer mendapat dirinya dengan kondisi tubuh yang terikat dan melihat segala dirinya yang ternyata telah dipenuhi zombie dengan kondisi yang serupa selama kemudian muncullah seorang pria bernama The Dog memakai alat melindungi diri berwarna kuning dan membawa sebuah jarum saat itu juga The Dog pun langsung mengambil sampel darah dari salah satu zombie yang berada di sana dan meminyakannya ke tubuh Brock dan kemudian di tengah Barry yang terlihat murung atas kematian anak dan istrinya selama setelah itu datanglah seorang pria bernama Chalker dan mulai menghampirinya mengetahui Barry baik-baik saja Chalker mencoba mengajak Barry untuk pergi dari tempat itu namun disitu Barry malah mengambil senjata Chalker karena ia ingin menghabisi dirinya sendiri saat ini juga terjadi lah pertarungan karena Chalker tidak membiarkan Barry bunuh diri hingga membuat Chalker dengan terpaksa membawa Barry dengan cara lain singkatnya ketika di perjalanan Barry yang seketika tersadar dari pingsan dan dibawa oleh Chalker kini mulai berusaha menyerangnya namun setelah Chalker menangkan disitu pun Barry meminta Chalker untuk mengantarkannya ke tempat sang adik Broker sialnya saat di perjalanan tiba-tiba mobil mereka pun mogok ketika mereka sedang berusaha memperbaikinya tiba-tiba terdengar suara zombie serta beberapa tembakan mereka yang berusaha mencari suara tersebut namun disitu pun Chalker harus tewas karena secara tersengaja Benny menembak kepalanya karena ia mengira bahwa Chalker adalah zombie tak lama kemudian para zombie pun mulai berdatangan saatnya juga Barry pun harus menembak para zombie itu dengan senjata milik Benny hingga tahayal karena zombie begitu banyak membuat Benny memilih mengikuti Barry menuju ke suatu tempat dimana terlihat jelas jika disana terdapat kawanan zombie yang berusaha masuk dan terlihat juga seorang pria yang menembaki para kumpulan zombie tersebut dan hal itu di saat yang bersamaan Benny pun langsung meneriaki pria tersebut untuk memperbolehkannya masuk berlindung di tempatnya periakan yang diarahkan oleh Benny selontak membuat zombie-zobie itu mengalihkan perhatian kepada mereka lalu saat ini juga dari balik pintu keluar seseorang yang mana sudah bersiap untuk menahan para zombie-zobie itu hingga pada akhirnya Barry serta Benny pun berhasil masuk setelah mendapatkan sedikit bantuan di tengah situasi yang mencekam mereka yang kini berkumpul dilandasi dengan perkataan Barry yang mengatakan jika ia akan menggunakan mobil yang berada di luar namun pria yang bernama Frank pun mengatakan lo mobil itu sudah tak bisa digunakan setelah mengetahui bahwa sebelumnya Barry pun menggunakan mobil yang tiba-tiba saja modok maka mereka berdua pun langsung menunjukkan tiga cairan yang mana seharusnya mudah terbakar justru malah kehilangan sifat senyawanya hal itulah yang menjadi penjelasan detail mengapa mobil mereka bahkan mobil-mobil di kota ini modok karena bensin-bensin yang digunakan oleh mereka tidak bisa menciptakan pembakaran setelah mereka mengambil makanan dari penyimpanan es ternyata Barry dikejutkan ketika melihat disana telah ada zombie yaitu teman dari pria pemilik tempat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!